Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya ya di Solmet 8 9 10 Kali ini saya akan membacakan Ramalan Cinta Untuk Jodiac Scorpio Di bulan Juni 2021 Kita save dulu kartunya ya Saya butuh 10 kartu Hai langsung Karena Sesuai dengan logo saya Angka 10 Jadi saya harus membacakan Berdasarkan Angka 10 ya Saya merasa itu adalah Keberuntungan Angka Keberuntungan Jadi kalau ada The bottom of the deck Ya itu berarti Untuk pelengkap ya Saya akan bacakan Saya tidak tampilkan Bottom of the decknya Saya akan sebutkan Dan saya bacakan Untuk Sebagai Pelengkap Atas pembacaan Saya dari Kesemua kartu Yang saya dapatkan ya Dari Kesepuluh kartu Yang saya dapatkan Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Tujuh Bottom of the deck Ada Six of ones Oke Disini Ada Queen of Sword Kemudian ada Page of Cups Kemudian ada Five of Pentacles Kemudian ada Ten of Cups Lalu ada The world Lalu ada Three of Pentacles Kemudian Eight of Pentacles Kemudian ada Nine of Cups Lalu ada Strange Kemudian ada Ace of Cups Saya mulai disini Beberapa dari kalian Untuk Jodiak Scorpio Sepertinya Kamu Kali ini Kamu merasa Untuk perasaan dia Kepada kamu Dia ini Menyerahkan Semuanya Kepada Yang Maha Kuasa Dia Pasrah Dia tidak ingin Dipermainkan Gitu Dia jadi Dia ingin Kamu jujur Terbuka Apalanya Dia tidak ingin Kamu main-main Dia menyerahkan Semua hubungan ini Kepada kamu Ya Jika kamu serius Dia pun serius Jika kamu Main-main Dia pun tidak Apa ya Dia sepertinya Mana mantap Gitu Ya Mungkin Orang ini Tegas ya Orang ini Sudah tegas Kepada kamu Mungkin Beberapa bulan Yang lalu Atau Beberapa waktu Yang lalu Kamu telah Memperlakukan Dia seperti Anak kecil Ya Mungkin kamu Dia merasa Kamu itu Memperlakukan Dia Di bawah Standar Diri dia Sehingga Disini ketika Kamu datang Dia sudah Bersikap Tegas Kepada kamu Dan dia Memasalahkan Hubungan ini Tergantung Kamu Dia memasalahkan Nasib cinta Kalian Kepada Yang di atas Saja Dia sudah Lebih tegas Karena dia Belajar Ada pengalaman Atas Sikap Sikap Kamu Terhadap Dia Sepertinya Disini Ada page Page of cups Cups Mungkin Jika kita Sandingkan Queen of Sword Dengan page Of cups Kamu Kamu Yang kemarin Telah Pasra Kepada Yang Maha Kuasa Atas Hubungan Kamu Dengan Seseorang Ini Ketika Kamu Bertemu Dengan Orang Ini Lagi Kamu Merasa Dia adalah Orang Yang tepat Untuk Bisa Kamu Andalkan Jadi Disini Kamu Mungkin Ingin Menoarkan Hubungan Dengan Dia Ya Semana Disini Akan Menyambut Kamu Berapa Dari Kalian Mungkin Kalian Lebih Mudah Atau Dia Lebih Mudah Dari Kalian Namun Kalian Saling Mengayomi Saling Menerima Satu Sama Lain Ya Jadi Kamu Ingin Datang Kepada Dia Untuk Menawarkan Hubungan Baik Dia Pun Demikian Apa Yang Kamu Beri Itulah Yang Akan Dia Beri Pula Begitu Ya Kamu Berusaha Tertati-tati Untuk Menuju Kepada Dia Karena Di Samping Dia Ada Ada Selain Kamu Ada Seseorang Juga Yang Ingin Memiliki Seseorang Ini Ya Ingin Memiliki Dia Sepertinya Kamu Kesulitan Dalam Keuangan Kemudian Beberapa Dari Kalian Dia Jika Saya Baca Tentang Dia Dia Merasa Siapapun Yang Menjadi Penghalang Dia Atau Apapun Menjadi Penghalang Dia Tidak Masalah Dia Tetap Akan Menuju Ke Kamu Walaupun Dia harus Tertati Maksudnya Gini Setampan Apapun Pria Yang Mendekati Kamu Dia Tetap Akan Maju Walaupun Dia harus Tertati-tati Walaupun Dia harus Bersaing Dengan Pria-pria Yang Lebih Baik Dari Dia Tetap Akan Menuju Ke Kamu Ini Hanya Masalah Finansial Bagi Dia Jika Dia Ini Perempuan Dan Kamu Laki-laki Ya Ya Walaupun Kamu Sulit Dalam Keuangan Dia Tetap Akan Menerima Kamu Walaupun Ada Yang Datang Yang Lebih Secara Finansial Menawarkan Dia Dia Tidak Peduli Ya Walaupun Orang Itu Yang Orang Yang Datang Kepada Dia Itu Memiliki Keuangan Yang Lebih Daripada Kamu Dia Akan Tetap Memilih Kamu Daripada Orang Lain Itu Ya Oke Ya Atau Ya Bagi Dia Kamu Akan Diperjuangkan Bagi Dia Walaupun Saingan Dia Lebih Berat Lebih Baik Lebih Segalanya Tetapi Dia Yakin Bahwa Perjuangan Dia Tetap Akan Berhasil Dengan Kamu Ya Orang Ini Sepertinya Serius Ya Kemudian Di Ten of Cups Saya Melihat Disini Dia Ingin Berkeluarga Dengan Kamu Dia Sepertinya Adalah Orang Yang Penyayang Dia Ingin Berbahagia Dengan Kamu Dia Ingin Menjadikan Kamu Itu Bagian Dari Keluarga Dia Ya Kalau Kamu Ini Adalah Orang Kalau Kamu Sudah Berkeluarga Ya Kalau Kamu Sudah Menikah Ini Berarti Pasangan Kamu Ya Ingin Menawarkan Hubungan Yang Baik Meskipun Kalian Dalam Kesulitan Ekonomi Dia Ingin Kalian Itu Berbahagia Ya Berbahagia Walaupun Kalian Sedang Susah Ya Kesulitan Ekonomi Adalah Mungkin Saat Ini Kalian Saya Melihat Disini Kalian Mungkin Ada Masalah Ekonomi Yang Membuat Kalian Merasa Apa Ya Merasa Sedang Berada Dalam Situasi Yang Tidak Mengenakan Sehingga Disini Pasangan Kamu Ini Ingin Sekali Berbahagia Menciptakan Kebahagiaan Di tengah-tengah Kesulitan Kalian Jadi Bersabarlah Ya Apapun Yang menjadi Cobaan Kalian Saat Ini Yang penting Kalian Tetap Menikmatinya Berbahagia Jangan Terlalu Membawa Pikiran Anda Kepada Kesulitan Anda Tetapi Ciptakanlah Kebahagiaan Saat Ini Juga Unikmati Proses Itu Sehingga Nanti Ada Gerakan Semesta Yang Akan Membuat Semuanya Terbalik Gitu Ya Di Ten of Cups Ini Cobaan Yang Kalian Alami Hanyalah Sementara Saja Akan Datang Kebahagiaan Yang Lebih Besar Daripada Itu Jadi Apapun Cobaan Yang Kalian Hadapi Cobalah Untuk Mensyukuri Ya Karena Setiap Cobaan Itu Ada Hikmah Ya Beberapa Dari Kalian Saya Melihat Disini Jika Kalian Yang Sedang Pacaran Saya Melihat Dia Menjadikan Kamu Bagian Dari Keluarga Dia Gitu Ya Mungkin Dia Akan Menerima Kamu Apa Adanya Atau Kamu Menerima Dia Apa Adanya Saya Melihat Disini Ada Yang Sudah Menikah Diantara Kalian Ya Jika Kamu Yang Sudah Menikah Dia Akan Menerima Kamu Dengan Anak Anak Kamu Mungkin Mungkin Single Or Single Dad Single Daddy Mungkin Kamu Adalah Seorang Duda Atau Jendes Gitu Ya Dia Menerima Kamu Apa Adanya Karena Intinya Kamu Ingin Bahagia Itu Aja Sepertinya Orang Ini Adalah Orang Yang Sudah Familiar Banget Dengan Kamu Di The World Ini Adalah Kartu Yang Baik Kartu Yang Positif Aduh Kucing Saya Lagi Mengganggu Auster Dia Nium Saya Lagi Cium Saya Lagi Aduh Saya Gak Pakai Kamera Ya Oke Jadi Di The World Ya Hubungan Ini Sepertinya Akan Berhasil Ya Kalian Akan Berhasil Usaha Kalian Ini Usaha Menjalin Hubungan Ini Akan Berhasil Ya Jadi Kalau Kita Sandingkan Dengan Three Of Pentacles Ya Kalau Kemarin Kalian Merasa Tidak Disetujui Oleh Orang Tua Kalian Cobalah Bicarakan Baik Baik Ya Kalau Kamu Menjelaskannya Dengan Baik Maka Orang Tua Kamu Akan Menerima Namun Saya Berhasil Disini Ya Atau Orang Tua Dia Kalau Kamu Berbicara Jujur Terbuka Baik Baik Tidak Ada Yang Tidak Ada Yang Tidak Menerima Kalau Kamu Sudah Berkata Jujur Terbuka Jadi Dengan Kamu Terbuka Yang Sebenarnya Mungkin Kamu Akan Berkata Jujur Kepada Orang Tua Kamu Tentang Seseorang Ini Atau Dia Ya Dia Akan Berkata Jujur Bahwa Dia Serius Dengan Kamu Kepada Keluarga Dia Orang Tua Dia Laki Ya Kalau Dia Laki Laki Ya Dan Kamu Perempuan Dia Ingin Ada Keterbukaan Mungkin Ingin Berkata Jujur Supaya Dia Memiliki Sedikit Kebebasan Dan Menjalin Hubungan Dengan Kamu Ya Karena Disini Ya Ada Yang Umpet Umpet Ya Ngumpet Karena Karena Mungkin Beberapa Dari Kalian Menjalin Dengan Hubungan Dengan Orang Ketiga Gitu Ada Hubungan Rahasia Gitu Ya Hubungan Yang Ngumpet Ngumpet Kali Ini Kamu Ingin Terbuka Ya Kepada Orang Tua Kamu Dan Saya Lihat Disini Kartu The World Adalah Kartu Yang Positif Mungkin Keluarga Kamu Ya Orang Tua Kamu Atau Keluarga Dia Atau Orang Tua Dia Akan Merima Kamu Ya Karena The World Adalah Pencapaian Pencapaian Penyelesaian Kebebasan Dan Hubungan Ini Bisa Diulang Kembali Dengan Apa Ya Cara Kamu Yang Baru Sikap Kamu Yang Baru Dan Pemikiran Kamu Yang Sudah Baru Mungkin Kemarin Kamu Masih Kekanakan Masih Pasif Ya Kali Ini Kamu Sudah Berkembang Kamu Sudah Pikiran Kamu Sudah Mulai Terbuka Jadi Kamu Sudah Tidak Segengsi Kemarin Setertutup Kemarin Ya Mungkin Tidak perlu Banyak yang Tahu Tapi Khususnya Kamu Dengan Orang tua Kamu Yang Mengetahui Itu Atau Dia Khususnya Khususnya Dengan Orang tua Dia Yang Tahu Ya Gitu Yang penting Disini Ada Kekuatan Hubungan Jalinan Hubungan Ini Bukan Hanya Kamu Dengan Dia Saja Tetapi Dengan Keluarga Tadi Kucing Saya Lagi Bawil Oke Kemudian Di Three of Cups Kalau Kita Sandingkan Dengan The Warrior Jadi Di Fase Akhir Ini Kalau Kamu Terbuka Dengan Orang tua Kamu Atau Dia Terbuka Dengan Orang tua Dia Disini Akan Ada Penyelesaian Ya Kamu Akan Berhasil Asal Menjelaskannya Dengan Baik Kejujuran Kamu Apa yang dirasakan Hati kamu Ungkapkan Ya Maka Disini Akan Ada Kebebasan Yang kamu Rasakan Karena Kemarin Kamu Sepertinya Hati kamu Pengap Karena Menyembunyikan Udahlah Kamu Sepertinya Kamu Sudah Dewasa Disini Pikiran Kamu Mulai Terbuka Kedewasan Kamu Mulai Menyentuh Kamu Sehingga Saya Melihat Disini Kamu Lebih Relax Ya Kamu Lebih Relax Tidak Sikaku Kemarin Lagi Ya Sepertinya Kamu Makin Dewasa Dan Ini Adalah Fase Yang Baik Buat Kamu Untuk Lebih Terbuka Ya Kemudian Ada The Egg Of Pentacles Sambil Disini Kamu Mungkin Setelah Kamu Terbuka Orang tua Kamu Ingin Kamu Fokus Kepada Pekerjaan Dulu Ya Mereka Ingin Melihat Kamu Berproses Dulu Apakah Kamu Siap Dalam Hubungan Ini Ya Kemudian Ya Kamu Juga Pun Memang Sudah Memikirkan Itu Sebelumnya Ya Kamu Ya Sambil Disini Orang Orang Yang Atau Orang Yang Kamu Taksir Ini Atau Yang Menjalin Hubungan Dengan Kamu Ini Adalah Orang Yang Sudah Mantap Secara Finansial Ya Orang Yang Berbakat Jadi Dia Di diri Dia itu Sudah Ada Uang Gitu Maksudnya Ya Dia punya Sisi Sisi Finansial Yang Baik Kelebihan Dia Dia Menghasilkan Dia Orang Dia Yang Elegan Dia Punya Apa Ya Kalau Kalau Kita Melihat Ingin Memilih Jodoh Ya Kita Harus Melihat Juga Sisi Apa Ya Ada Orang Itu Yang Sisi Keuangannya Itu Keras Gitu Jadi Kamu Yang Hanya Kamu Yang Berjuang Gitu Ya Untuk Mencapai Finansial Sulit Gitu Kalau Dengan Dia Tetapi Kalau Dengan Orang Ini Sisi Finansial Kamu Akan Baik Baik Saja Karena Dia Punya Kelebihan Disitu Ya Jadi Kekayaan Dia Itu Ada Dalam Diri Dia Tanpa Dia Maksudnya Gini Ada Kecocokan Sisi Gitu Dengan Kamu Ya Jadi Kamu Tidak Akan Sulit Ya Oke Jadi Diri Dia Itu Mampu Menciptakan Sesuatu Yang Menghasilkan Uang Dan Dengan Dia Aura Dia Itu Memancarkan Hal Yang Positif Ya Atau Memancarkan Apa Ya Sisi Kiemasan Gitu Yang Sehingga Disini Kalau Kamu Bersama Dia Aura Dia Ketarik Ke Kamu Aura Positif Dia Ketarik Ke Kamu Sehingga Kamu Mampu Mencapai Sisi Keuangan Yang Mudah Dan Lebih Baik Gitu Ya Saya Melihat Disini Seperti Itu Ya Jadi Kalian Yang Ingin Mencari Jodoh Cobalah Mencari Wanita Itu Atau Pasangan Ya Jika Kamu Ingin Menulai Jodoh Ya Carilah Jodoh Itu Dilihat Dari Sisi Finansial Dia Juga Sisi Dia Ya Cobalah Kalian Menganalisa Atau Mencari Bertukar Pikiran Dengan Orang Orang Yang Yang Bisa Melihat Sisi Ya Seperti Kalau Tanggal Perkawinan Kan Bisa Kita Cari Tau Ya Bisa Kita Lihat Di Google Ya Atau Mencari Bertanya Kepada Orang Orang Yang Lebih Tua Gitu Ya Waktu Yang Tepat Kapan Gitu Atau Kita Bisa Melihat Sisi Seseorang Ya Apakah Cocok Dengan Kita Atau Tidak Nanti Kalau Kita Hidup Dengan Dia Itu Bagaimana Nantinya Ya Bisa Dideteksi Itu Ya Bisa Diprediksi Ya Itu Memang Kalau Kehidupan Kita Selanjutnya Dengan Seseorang Itu Tidak Bisa Kita Tebak Ya Harus Kita Usahakan Baik Kita Berjuang Bersama Namun Dari Aura Mereka Atau Tingkah Laku Mereka Sikap Mereka Atau Kreativitas Mereka Kamu Sudah Bisa Menganalisa Bahwa Seseorang Ini Bisa Gitu Bisa Hidup Dengan Kamu Dan Bisa Menupang Hidup Kamu Atau Bisa Mempermudah Hidup Kamu Membahagiakan Kamu Ya Semua Itu Harus Kamu Cari Tahu Harus Kamu Teliti Sebelum Kamu Menjalin Komitmen Dengan Orang Ini Kamu Harus Tahu Dulu Kamu Harus Mencari Tahu Orang Ini Seperti Apa Apakah Dia Akan Memudahkan Saya Atau Menyulitkan Saya Jangan Masa Bodo Karena Dalam Kita Memilih Pasangan Untuk Hidup Semati Itu Bukan Itu adalah Sesuatu yang Sakral Jadi kita Tidak boleh Main-main Saja Hanya Karena Nafsu Saja Hanya Karena Keinginan Saja Keinginan Memiliki Karena Dia itu Tampan Karena Dia itu Baik Atau Dia itu Cantik Atau Dia itu Kaya Jangan Dia Kaya Belum Tentu Baik Untuk Kamu Ya Bisa Jadi Dia Meremahkan Kamu Bisa Jadi Karena Kekayaan Dia itu Dia Cuek Atau Sombong Ya Bisa Jadi Dia Orangnya Biasa Biasa Saja Tetapi Dengan Dia Kamu Menjadi Lebih Baik Kehidupan Kamu Lebih Mudah Ya Dengan Dia Kamu Jadi Lebih Dewasa Ya Segala Kesulitan Kalian Bisa Lalui Bersama Ya Pokoknya Harus Pintar-pintar Memilih Pasangan Itu Ya Jadi Harus Benar-benar Teliti Ya Jadi Kamu Sudah Bisa Menganalisa Bahwa Jika Saya Sulit Jika Saya Susah Bagaimana Dia Merespon Saya Nanti Bagaimana Kehidupan Kita Nanti Kalau Sikapnya Seperti Ini Jadi Cari Tahu Dulu Sisinya Dengan Kamu Ya Orang Itu Tidak Selamanya Hidup Stabil Tidak Selamanya Kehidupan Berlimpah Kadang-kadang Naik Turun Naik Turun Jadi Di saat Turun Itulah Yang harus Kamu Pikirkan Apakah Dia Bisa Menyemati Kamu Atau Justru Dia Malah Mengejek Kamu Merendahkan Kamu Apakah Dia Menyepuk Kamu Untuk Bangkit Atau Justru Meninggalkan Kamu Karena Di zaman Sekarang Ini Sudah Sulit Orang Yang Mau Bertahan Dalam Kesulitan Itulah Yang Diharapkan Orang Tua Kamu Atau Orang Tua Dia Agar Kalian Mengerti Tentang Itu Jadi Jangan Hanya Mau Mau Menjalin Hubungan Tetapi Benar Benar Mengantisipasi Atau Memprediksi Maksudnya Menganalisa Menganalisis Seseorang Untuk Menjadi Pilihan Hidup Kamu Oke Kemudian Kita Masuk Di Egg Of Eh Bukan Egg Strange Karena Ini Angka Delapan Saya pikir Oke Strange Strange Ini Saya melihat Seorang Ini adalah Seorang Yang Dewasa Disini Ada Seorang Wanita Yang Apa Ya Membelai Singa Jadi Saya melihat Disini Dia Adalah Jiwa Yang Seimbang Dia Adalah Susuk Yang Dewasa Dia Berwibawang Ya Dia Memiliki Karakter Penyayang Gitu Ya Dia Bisa Menjinakan Kamu Atau Kamu Yang Kalau Kamu Ya Kamu Yang Lebih Lebih Dewasa Kamu Pun Bersikap Demikian Jadi Lambang Singa Disini Bukan Berarti Singa Dan Wanita Disini Bukan Berarti Wanita Saja Tetapi Ini Menunjukkan Bahwa Seekor Yang Dijinakan Oleh Seorang Manusia Gitu Ya Jadi Kamu Bisa Menjinakan Dia Dia Bisa Menjinakan Kamu Karena Apa Kalian Memiliki Kasih Sayang Yang Tinggi Kalian Adalah Orang Yang Apa Ya Kalau Dalam Hubungan Itu Kalian Itu Adalah Romantis Gitu Ada Kenyambungan Antara Sikap Kalian Gini Karena Kalian Saling Menopang Karena Kalian Saling Mengasihi Menyayangi Men support Ya Bisa Saling Membujuk Bisa Mengalihkan Perhatian Gitu Maksudnya Gini Mengalihkan Pembicaraan Kalau dia Sudah Marah Kamu Bisa Mengalihkan Pembicaraan Dia Sehingga Emosinya Itu Ya Apa Ya Jadi Jadi Reda Gitu Dan Dia Pun Demikian Kalau Kamu Sudah Emosi Dia Pun Paham Caranya Gimana Menjinakan Kamu Gitu Cie Cie Romantis Banget Aduh Scorpio Sepertinya Kamu Mendapatkan Orang Yang Penuh Kasih Sayang Mengerti Kamu Bisa Menjinakan Kamu Kamu Ini Adalah Orang Yang Emosi Emosian Tinggi Ya Dan Kamu Mendapatkan Seseorang Yang Emosian Tinggi Gitu Tetapi Kalian Sama Sama Karena Karakter Kalian Ini Sama Sama Apa Ya Kalau Kita Di Ternate Itu Bilangnya Aupele Darah Tinggi Gitu Ya Aduh Please Jadi Kalau Kamu Emosinya Naik Dia Bisa Mengalihkan Kamu Dia Bisa Merayu Kamu Sehingga Kamu Luluh Luluh Hancur Hancur Terluluh Terluluh Kan Ya Sikap Dia Yang Romantis Membuat Kamu Terbuai Sehingga Emosi Kamu Pun Pudar Ketika Kalian Saling Mencintai Jadi Kalau Dia Pun demikian Dia Merasa Kamu Itu Bisa Menjinakkan Emosi Dia Adalah Orang Yang Sama Sama Darat Darat Tinggi Atau Cepat Emosi Emosi Cerewet Juga Sama Dengan Kamu Dengan Kamu Sikap Kamu Kamu Bisa Mengalihkan Emosi Dia Sehingga Disini Tersipta Keremonisan Jadi Kamu Sabar Dia Pun Sabar Ada Keseimbangan Di antara Kalian Kamu Mampu Melulukan Atau Meredakan Emosi Dia Kamu Mampu Merayu Dia Dia Pun Demikian Kepada Kamu Jadi Saya Mulai Disini Kalian Akan Berbahagia Oke Kita lanjut Lagi Ace Of Ones Ace Of Ones Sepertinya Kalian Akan Bertemu Seseorang Ini Di Luar Kota Ketika Kalian Sudah Travelling Atau Kalian Pernah Bertemu Di Luar Kota Karena Ini Tentang Ace Of Ones Ini Kartu Tentang Travelling Jika Kita Fokus Ke Gambarnya Maka Ada Tangan Yang Memegang Sebuah Tongkat Yang Sedang Tumbuh Ya Jadi Kalian Bertumbuh Ketika Kalian Bertemu Di Suatu Kota Di Luar Daripada Jauh Dari Rumah Kamu Kemudian Disitulah Terjadi Hubungan Yang Erat Antara Kamu Dan Dia Dia Telah Memegang Kamu Dan Kamu Telah Memegang Dia Di hati Kamu Kemudian Disini Alam Semesta Telah Memberikan Kalian Sebuah Karunia Itu Atas Cinta Kalian Ini Ini Dari Semesta Karena Tangan Ini Mengeluarkan Tongkat Yang Sedang Menumbuhkan Beberapa Daun Ya Mungkin Kalian Pernah Terpisahkan Karena Ada Beberapa Daun Yang Terlepas Dari Tongkat Ini Ya Jadi Dari Batang Pohon Ini Jadi Kalian akan Dipertemukan Lagi Ya Karena Ini Sudah Dari Semesta Ya Oke Kita Lanjut Ke Six Of Ones Six Of Ones Ini Anak Saya Sudah Bangun Bentar Ya Saya Oke Di Six Of Ones Kalau Kalian Yang Sedang Menanti Seseorang Seseorang Akan Datang Kepada Kamu Dengan Iring Iringan Gitu Ya Disini Digambarkan Seperti Itu Jadi Sepertinya Jika Kamu Sedang Menunggu Sesuatu Dari Dia Kamu Akan Mendapatkan Ya Jadi Jika Dalam Kompetisi Kamu Dengan Seseorang Yang Lain Untuk Mendapatkan Seseorang Ini Kamulah Yang Akan Menjadi Pemenangnya Gitu Ya Berapa Dari Kalian Mungkin Ingin Menjalin Hubungan Yang Lebih Erat Ya Mungkin Akan Melamar Pasangan Kalian Atau Akan Dilamar Pasangan Kalian Cie Cie Selamat Ya Atau Kalau Kalian Sedang Percaran Kalian Ingin Menjalin Komitmen Ini Adalah Saat Dan Waktu Yang Tepat Untuk Kalian Menjalin Komitmen Itu Maju Siapapun Siapapun Yang Menghalangi Kalian 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 Akan Beruntung Karena Ada Six Of One Di Sini Dan Mungkin Alam Semesta Sudah Berpihak Kepada Kalian Jadi Ini Waktu Yang Tepat Untuk Memenangkan Pertarungan Cinta Kalian Siapapun Yang Menghalangi Kalian Saat Ini Atau Ada Yang Lebih Daripada Kalian Untuk Menuju Sepertinya Kalian Akan Memenangkan Kompetisi Cinta Ini Selamat Ya Scorpio Semoga Ini Menginspirasi Semoga Bermanfaat Sekian Pembacaan Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh